Intro Cek 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 tes 1 detik 1 detik Oke mulus Jum Oke Jum tukang rusuh bangkit lagi Gimana nih kabar para pasukan beban orang tua Yang pada ganteng banyak cuan Tapi like nya itu sulit Udah kayak bayar utang Jum Semoga aja kalian semua sehat walafiat dan diterima di sisinya Jum Nah video sekarang mbak Ochan itu pengen bahas fitur baru di magic tweak plugin 18 Jum Yaitu quantum fps atau quantum driver Lah emang ada quantum driver di android man Gak salah ya bikin kontennya Tunggu dulu Jum Quantum driver ini nama fitur di magic tweak plugin Bukan nama driver nya Jadi kalau misalkan kalian nanya quantum driver ke user android Ya gak bakalan ngerti Tapi kalau misalkan nanya quantum driver ke user magic tweak Pasti bakalan langsung paham Jadi quantum fps ini nama fitur baru di magic tweak plugin Oke Nah di video sebelumnya bang Ochan itu pernah bahas tentang angel driver Angel driver Lah ya tau lah Terus game driver Nah kedua driver ini ternyata pendukung dan penghubung antar rendering Yang gak ada hubungannya lah sama si dia Gak perlu ditanyain Jum Nah disitulah rilis fitur baru yaitu quantum fps Gimana konsep quantum fps ini bang Makanya tonton sampai kelar Jangan sepotong sepotong Nah fitur quantum fps ini dari 3 jenis angel driver Dan 4 jenis game driver preference Itu dikombinasiin sedemikian rupa Sambil jungkir balik dan gak sengaja nampol orang juga Akhirnya kelar juga Jum Jadi 2 mode quantum fps Mulai dari custom dan stock Dan di setiap mode itu punya 4 tipe file Mulai dari low fps sampai ke fast fps Nah kalau misalkan yang versi gratis Cuma ada 2 tipe file aja Yaitu low dan medium Untuk cara unlock magic tweak plugin Dan cara pasang fiturnya Ini masih sama aja ya Kayak versi sebelumnya Jadi kalau misalkan kalian baru pakai magic tweak plugin Nah kalian bisa tonton magic tweak plugin versi 17 Nah cara unlock dan cara pasangnya ada di video itu Nah kebetulan di versi 18 ini Fitur angel driver dan fitur game driver Itu sudah resmi dihapus Dan digantiin sama fitur quantum fps Soalnya kalau misalkan gak bawa jan hapus Nanti ada yang iseng-iseng Terus pasang kedua fitur ini Berbarengan sama fitur quantum fps Ya ujung-ujungnya malah crash code Nah di fitur quantum fps itu kan ada 2 mode Yaitu stock dan custom Nah kalau misalkan mode stock Itu mendukung dari android 10 dan lebih baru Contohnya android 10, 11, 12, sampai ke 15 Nah sedangkan untuk mode custom Itu mendukung dari android 12 Sampai ke android terbaru Jadi kalau misalkan hp kalian itu pakai android 10 Terus pakai mode custom Maka fiturnya itu gak akan aktif jim Jadi kalian harus pakai yang mode stock Nah dari kedua mode ini Antara custom dan stock Itu bedanya dari kecepatan renderingnya Yang custom itu lebih cepat dibanding yang stock Nah terus di dalamnya itu kan ada pilihan file Mulai dari low fps sampai ke fast fps Nah maksud dari low fps itu lebih mengutamakan grafis dibanding fps Nah sedangkan fast itu lebih mengutamakan fps dibanding grafis Jadi kebalik Jadi kalau misalkan kalian fokus ke fps Ya pilih yang high atau yang fast Tapi kalau misalkan kalian fokus ke ketajaman grafis Tapi gak peduli sama fps Ya pilih yang low atau medium Nah disaat kalian pasang fitur quantum fps Nanti dibawahnya itu bakalan muncul informasi yang bisa kalian baca Jadi budayakan membaca Nah disini ada list game Terus disini ada processing game Nah disini kan ada nama paket game Nah nama paket game yang kalian mainin itu ada gak di daftar ini Kalau misalkan gak ada Kalian bisa edit file magic tweak yang ada di folder unlock Nah kalian isi aja nama paket game yang kalian mainin di file itu Nanti bakalan nongol disini Terus dibawahnya ada removing trigger driver Nah mungkin ini bakalan berubah-ubah Kadang 0, kadang 1 ya itu gak masalah Nah jadi dari barisan kode ini Kalian bisa ngecek di bagian mana yang gagal Kalau misalkan si kodenya itu berhasil sampai ke bawah Sampai ke tulisan quantum fps Dan dibawahnya ada nama paket game yang kalian mainin Artinya si fiturnya itu berjalan dan sudah aktif Terkecuali kalau misalkan Kalian jalanin fitur quantum fps Terus kalian pilih yang mode fast Terus tiba-tiba di bagian update trigger driver Si aplikasi briefonnya itu mental Atau tiba-tiba berhenti Ya berarti si kodenya itu error Entah error karena hpnya gak mendukung fiturnya Atau mungkin error karena kalian belum unlock magic trick plugin Atau mungkin error kalian pasang cell script yang lain Nah error disini random Fitur quantum fps ini Misalkan kalian pakai yang versi fast fps Terus kalian pengen pindah ke medium atau ke high Kalian gak perlu uninstall dulu Disini kalian bisa langsung timpah Soalnya masih satu fitur Ya terkecuali kalian mau hapus Ya kalian tinggal jalanin aja file uninstaller Dan untuk di magic trick plugin versi 18 Semua file uninstaller itu dirubah Yang tadinya nama filenya adalah un Sama bawa ojan dirubah menjadi uninstaller Soalnya banyak gmail masuk Gimana cara menghapus magic trick plugin Apakah karena file un itu gak kebaca dan kurang gede Jadi ya sama bawa ojan dirubah menjadi nama uninstaller Ya semoga aja semua pasukan sabun bisa melek Nah semua fitur-fitur yang ada di magic trick plugin versi 18 Mungkin gak bawa ojan jelasin semuanya ya Soalnya bakalan ngabisin waktu Nah disini sudah bang ojan edit di bagian instruksi Disini ada bahasa Indonesia dan ada bahasa Inggris Nah semua fitur sudah bawa ojan taruh disitu Fungsinya buat apa Cara jalaninnya kayak gimana Terus cara unlock magic trick plugin juga kayak gimana Sudah bawa ojan taruh disitu Tinggal kalian baca Jadi mudah ya kan membaca Sampai jumpa